Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Film Mutislami Di channel ini kita akan membahas mengenai pelajaran agama Islam Toko-toko muslim Tips-tips beribadah dan masih banyak lagi Dan pastinya akan bermanfaat Tonton sampai habis dan jangan sampai ketinggalan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Saitun Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama Ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong oleh Direkturat Tindak Pidana Hukum di Tipidum Baris Krimpolri Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya memberi respons terkait penetapan tersebut Gus Yahya menilai hal tersebut harus diselesaikan lantaran dapat mempengaruhi psikolog masyarakat Dia juga mendorong agar perkara tersebut diproses secara hukum yang berlaku Ikuti saja proses hukumnya Dari awal saya sudah mengatakan juga bahwa masalah ini harus diselesaikan menurut hukum Karena ini masalah yang secara substansial sebetulnya rawan dan bisa mempengaruhi psikologi masyarakat secara luas Kata Gus Yahya di gedung PBNU Jalan Keramat Raya 164 Jakarta Pusat Menurut pengasuh pondok pesantren Rawlatul Tolibin, Rembang, Jawa Tengah itu Permasalahan ini harus diselesaikan agar tidak berkembang secara liar Di sisi lain tidak mudah untuk membuat frame atau kerangka hukum untuk mempersoalkan masalah ini Supaya ini tidak berkembang secara liar sebaiknya kita ikuti secara strict menurut hukum yang ada Ucap Gus Yahya Berkait nasib peserta Didik Al-Zaitun, Gus Yahya mengaku siap menampung siswa atau santri pesantren yang berlokasi di Indramayu tersebut Dari Nadlatul Ulama sendiri kami siap kalau memang nantinya disuruh menampung siswanya Ucap Gus Yahya Menurutnya Nadlatul Ulama memiliki lembaga pendidikan yang bisa digunakan oleh para siswa atau santri pesantren Al-Zaitun Di NU ini ada banyak lembaga pendidikan yang siap untuk itu Saya kira organisasi yang lain juga siap jadi tidak akan ada masalah yang terlalu mengkhawatirkan soal ini Pemerintah juga saya kira sudah melakukan antisipasi dan persiapan apapun hasil dari hasil ini Tutur dia Yang penting sekarang hukumnya dulu gimana kalau hukumnya sudah selesai Konsekuensinya kita bicarakan Imbuh dia Sebelumnya Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brigjen Johandhani Rahar Jopuro Mengatakan proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan sodara PG menjadi tersangka Kata Johandhani Penetapan tersangka Panji Gumilang dilakukan setelah gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik Propamp, Irwasum, Divkum, dan Wasidik Polri Dalam penyidikan kasus tersebut penyidik di Tipidung Baris Krim Polri Polri sudah meminta keterangan 40 saksi ditambah 17 saksi ahli Meliputi ahli pidana, sosiologi, agama, dan sebagainya Ada pun pasal yang dipersangkakan kepada Panji adalah Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana di mana ancamannya 10 tahun Kemudian Pasal 45 Ayat 2 Jantol Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan dan UU nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman 6 tahun Dan pasal KUHP dengan ancaman 5 tahun Baik teman-teman semuanya demikianlah informasi mengenai respons PBNU Soal Panji Gumilang tersangka penistaan agama Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan Filmut Islamic Channel Jangan lupa saksikan video-video kami selanjutnya dengan materi yang lainnya Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton